Kerja keras tim Huruhara Musik Festival selama 3 bulan mendapatkan hasil yang memuaskan. Festival tersebut berjalan lancar dan sukses yang dihadiri ribuan penonton dari Bumi Sepucuk Jambi, 9 Lura. Bertempat di Teras Mendalo Jambi, Jumat 16 September 2022. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Cek TV, inspirasi kita. Huruhara Musik Festival merupakan wadahnya para insan kreatif di berbagai daerah untuk menunjukkan karya ke masyarakat luas. Huruhara Musik Festival menjadi salah satu roadshow yang mengumpulkan beragam komunitas kreatif agar dapat bebas berekspresi. Dikabarkan, event seperti ini akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Bukan hanya event untuk milenial, juga akan ada event Family Fest. Huruhara Musik Festival menghadirkan musisi nasional dan lokal dengan performer utama Kunto Aji, Phil Koplo, kemudian dimeriahkan musisi Klawings, Sana, Radio 90, Semiotika, Torik Davis X Dim, Mute Radio, De Basta, Selecta, Munarco, Remains of Aras, Shelter, Ngalir Project, Leo Chandr, Els, dan dua musisi Jambi yang berkarya di kanca nasional yaitu VN, Audrey, dan Julian. Penampilan VN Audrey semakin memukau ketika memainkan alat musik Guzeng. Guzeng sendiri merupakan alat musik tradisional yang tergolong sangat tua. Keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Guzeng termasuk alat musik tradisional dari negeri Tirai Bambu, Cina. Perasaan saya ketika bisa bergabung pada konser Buruhara ini, pastinya bangga juga dari masyarakat Jambi yang bisa nampil juga konser di acara yang sebesar ini. Aku excited banget sih memukau tingkat yang terbaik pada manusia. Untuk masyarakat Jambi terutama yang suka di bidang musik dan ingin dari penyanyi atau artis dan lain-lainnya, kalian boleh banget untuk membangkan makat kalian dan menikuti ajak-ajak supaya kalian bisa lebih dikenal lagi oleh Indonesia. Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!